Intro Sebagai milenial saya berharap bisa nostalgia bareng Dengan sosok Syarinda dan Sardam yang udah dewasa Penasaran banget ini sih Penjahatnya tuh kayak gimana, siapa gitu Apa nih kejahatan yang akan dibuat gitu Untuk film kedua ini yang istilahnya remake gitu ya Itu ekspektasi aku gede Karena mungkin bisa sepecah film pertamanya Aku penasaran juga sama Isyana meranin rati disini Excited banget ya Soalnya ini udah ditunggu-tunggu kan dari 23 tahun Aku dari kecil dipeliin DVD-nya dulu sama bapak Selain sahabat, sepertinya Sadam dan Syarinda tuh Ada sama-sama ketertarikan satu sama lain Lebih dari sahabat Dunia perfilman Indonesia Sangat rindu dengan film musikal keluarga Salah satunya adalah film Petualangan Syarinda 28 September 2023 ini Akan hadir Petualangan Syarinda kedua di Bioskop Nah kenapa ya baru 23 tahun lamanya ada film ini lagi Dan apa yang berbeda dari cerita sebelumnya Yuk kita simak Ya 23 tahun mungkin gak berasa 23 tahunnya Tapi kita ngerjain ini dari 2019 Awalnya kita kira 2020 Akan bisa tayang Ternyata ada kendala yaitu pandemi Semuanya tak ada kendala Jadi kita hanya bisa berharap Cuting gak ya tiap tahun Sampai akhirnya kita bisa shooting tahun 2022 Syarinda yang pemberani Penuh dengan tanya Dan suka berdebat terutama dengan lawan Dan juga kawannya yaitu Sadam Ketika dewasa Apa yang berubah ya dari Syarinda dan juga Sadam Mungkin sudah bekerja Nah di Petualangan Syarinda Kali ini Syarinda sudah menjadi seorang jurnalis Dan akan berpetualang bersama dengan Sadam Yang bekerja di konservasi orang hutan Apa kabar Syarinda? Stop Selamat datang di OKAL Jurnalis terbaik Next TV Syarinda M. Darmawan Ternyata Tapi udah Merit Film yang disutradarai dan diproduksi selama 3 tahun oleh Ril Riza kali ini Mengajak penonton untuk bernostalgia dari berbagai scene yang ikonik Menurut Syarinda dan Sadam yang diperankan oleh Derby Romero Bosca menjadi unsur ikonik dalam film Karena tempat ini menjadi titik balik Sadam dan Syarinda bersahabat Karakter Sadam yang dibuli Anak Mami Ternyata memiliki kecintaan terhadap dunia astronomi Petualangan Syarinda 2 ini Menjadi kali pertama untuk Syarinda dan Derby Kembali mengejarkan kaki mereka di Bosca Sejak 23 tahun lalu Dari awal kami sadar betul bahwa film Petualangan Syarinda yang pertama itu Bukan lagi hanya milik kami Tapi milik begitu banyak milenials Yang punya kedekatan terhadap apapun yang ada dalam film itu Sekecil apapun mulai dari dialognya, lagunya Apa yang dipegang Syarinda, apa yang dilakukan Sadam Apa yang Pak Endang melakukan bahkan mereka ingat gitu Sampai Bosca dan lain sebagainya Itu menjadi sangat lekat Pada film kali ini, Ishana yang memerankan sosok ratih Juga mengundang gelak tawa Cara bicara, mimik, lagu, dan tarian yang dibawakannya Menambah warna baru di film Syarinda ini Selain itu, unsur film action juga diperankan oleh Kelly Tandiono sebagai pingkan Selama 3 bulan, Kelly, Syarinda, Randy, dan juga Derby Berlatih koreografi bela diri Guna menambah keseruan cerita di dalamnya Tokoh anak juga dihadirkan melalui tokoh sayu Yang diperankan oleh Quinn Seorang anak perempuan yang berani dan mencintai orang utan Yang tak kalah menarik Di film ini, Syarinda memproduksi lirik dan aransemen lagunya sendiri Buat aku, ini adalah pengalaman yang sangat spesial Karena aku merasa diberikan kesempatan oleh Tante Miranda Om Riri Untuk akhirnya bisa mengekspresikan cara bercerita melalui musik Dan dari naskahnya tersendiri Itu sudah memberikan kanvas yang sangat beragam untuk musik yang sangat beragam dan bisa dieksplore Kita ada setting di Kalimantan, itu sangat menyenangkan untuk dieksplore Kita bisa eksplore instrumen tradisionalnya seperti sate dan suling yang bisa didengar Bukan hanya di lagu sayu ya, tapi juga ada di film scoringnya Kemudian kita ada sedikit main-main ke Spanyol yang dinyanyikan dengan indah oleh Isshana dan Chandra Ada sedikit unsur paso doble dan anggukan ke Kertarajasa yang dulunya Argentine Tango Tapi ada sedikit kemiripannya gitu ya, karena sama-sama penjahat yang ragus nih hitamnya Jadi aku merasa selama pas pembuatan musik ini aku diberkahi oleh berbagai macam materi Yang sangat bisa menginspirasi aku untuk menulis Dan terlebih lagi, film pertamanya lagu-lagunya sangat ikonik Betapa bahagianya dapat jalan berdua berpetualang kembali Salah satu lagu yang dinyanyikan di petualangan Sherina kedua Makin penasaran gak sih? Nah teman-teman yang udah nonton filmnya, boleh taruh pendapatnya di kolom komentar di bawah Apakah memberikan kebahagiaan kepada kalian? Dan jangan lupa, saksikan ada apa hari ini hanya di youtube tempo.co Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!